Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang sudah hadir di ruangan. Selamat pagi untuk pembicara kita, Pak Ono W. Purbo. Selamat pagi Mas Ari, selaku moderator kita untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Tak lupa saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak-Ibu Direksi, Bapak-Ibu GM, Bapak-Ibu Dephead dan teman-teman rekan-rekan perwira, perwira Elnusa dan anak perusahaan termasuk spesial perwira Elnusa Petrofin. Di pertemuan kali ini, izin saya memberikan temanya yaitu menjadi pahlawan dalam meneruskan tugas pembangun negeri. Pas sekali dengan pembicara yang kali ini kita undang yaitu Pak Ono, beliau kebetulan diberikan penghargaan di bidang pahlawan. Judulnya pahlawan masa kini pada tahun 2008 ya Pak Ono ya, dari Modernisator. Jadi beliau juga adalah saintis, penulis, dan pakar teknologi. Kurang lebih seperti itu, sebelum memulai acara, seperti biasa, izin saya memberikan safety moment terlebih dahulu. Pada layar, saya ingatkan kembali untuk teman-teman mengenai security information nih, mengenai titik rencana aksi di Jakarta pada hari ini, tanggal 4 November. Mungkin teman-teman yang hendak melakukan mobilisasi ke luar kantor bisa menghindari titik-titik yang ada disebutkan pada layar, yaitu Silang Monas, depan Balai Kota DKI Jakarta, di depan Kementerian Tenaga Kerja, Kemenhub, kantor Bank BRI di Sudirman, kantor Bawaslu, depan Kemenak, depan kantor Mitra Logam Pratama, di depan Kemenak, depan kantor PT Yarindo, dan depan kantor BPOM. Ya, kalau misalnya teman-teman sekalian, rekan-rekan perwira melihat situasi demo tidak aman, disarankan untuk mencari jalur alternatif. Seperti itu, mungkin sekian untuk safety moment hari ini. Kita lanjut dengan pemaparan EPN Book Club. Mungkin teman-teman di sini masih belum mengenal apa itu EPN Book Club, izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu EPN Book Club secara singkat. EPN Book Club sendiri, teman-teman, adalah sarana yang diciptakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kesadaran literasi dan pentingnya membaca pada lingkungan perusahaan. Siapa yang dapat bergabung dengan EPN Book Club? Tentu saja semua perwira el-nusa, maupun holding, maupun anak perusahaan, semua bisa bergabung di EPN Book Club, baik yang sudah gemar membaca buku, maupun yang baru akan mengenal untuk membaca buku. Teman-teman bisa join di EPN Book Club dengan men-scan barcode yang ada di layar, nanti langsung otomatis masuk ke dalam WhatsApp grup kami, dan di sana kita akan berbagi info mengenai event-event yang ada di EPN Book Club, serta mungkin ada promo-promo jika ada pembelian buku-buku murah ya. Jadi kita bisa sharing-sharing di sana. Lalu kita punya juga akun sosial media di Instagram, EPN Book Club. Teman-teman dapat follow, dan di sana juga kita biasanya sharing mengenai pengumuman giveaway buku atau acara-acara yang menarik untuk dilaksanakan ke depannya. Dari 10 pertemuan, yang pertemuan ke-10 hari ini, total ada 3.200 peserta, baik secara internal maupun eksternal, yang telah bergabung dengan EPN Book Club, di mana komposisi peserta paling besar ada di EPN, yang kedua teman-teman Elnusa, lalu yang posisi ketiga ada di teman-teman SCU PND, disusul oleh teman-teman di EFK, ETSA, dan teman-teman umum. Harapannya EPN Book Club bisa terus memberikan inspirasi dan mengundang pembicara-pembicara yang handal agar kita semua dapat berbagi ilmu bersama. Selanjutnya, sebagai reminder, EPN Book Club juga memiliki EPN Book Corner, lokasinya di lantai 14 Gedung Graha Elnusa. Jadi kalau teman-teman yang hendak berkunjung ke lantai 14, bisa ke common room, nanti di sebelah pojok kanan ada lemari buku yang berisi buku-buku bagus, itu adalah EPN Book Corner. Teman-teman dapat peminjam buku pada EPN Book Corner, caranya cukup scan barcode yang ada di samping lemari, nanti itu akan mendirect teman-teman ke form pengisian. Jadi sebelum meminjam, teman-teman dapat mengisi formnya terlebih dahulu, lalu diambil bukunya satu buku per satu kali peminjaman dengan batas waktu peminjaman sekitar satu bulan, namun dapat melakukan perpanjangan sebanyak dua kali. Jadi total peminjaman untuk satu buku bisa total tiga bulan. Seperti itu. Kembali saya ingatkan untuk teman-teman yang mau bergabung dengan EPN Book Club di WhatsApp Group, dapat scan barcode yang ada di layar, dan segala pertanyaan terkait EPN Book Club bisa dilayangkan kepada kami, saya, Aulia, atau teman-teman di HR, ada Mbak Leily dan Mas Arief. Seperti itu. Demikian pemaparan saya untuk EPN Book Club dan Safety Moment. untuk melanjutkan acara, saya kembalikan, saya serahkan layar kepada Mas Ari Prasetyo, selaku moderator untuk acara hari ini. Mas Ari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Aul. Senang sekali. Kita bisa berjumpa nih di pagi hari ini, di Jumat Berkah Insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan dulu tamu spesial kita. Pak Ono. Pagi Pak, sehat Pak. Pagi, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Oliya, Mbak Ari. Eh Mbak! Salah. Ya, ya, semuanya. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi, kalau ngomongin tentang Pak Ono ini Pak ya, ini tak lepas dari kemajuan teknologi di Indonesia. Jadi, seolah-olah nggak lepas ya. Karena Pak Ono ini seorang pakar ya, yang lahir di Bandung. Tahunnya ini sama dengan kemerdekaan Indonesia. Tanggalnya? Tanggalnya. Tahunnya ini tua Pak. Ya, Pak. Tanggalnya ini sama dengan kemerdekaan Indonesia nih Pak. Bisa pas gitu Pak ya. 17 Agustus. Iya, dipaksa brojol. Tahun 1962. Nah, di Bandung. Pak Ono ini sangat gemilang karena seringkali beliau ini menghiasi berbagai media online ya. Dan juga media televisi. Jadi, nggak asing lah ya. Kemudian, Pak Ono ini merupakan wisudawan terbaik di Institu Teknologi Bandung. di jurusan teknik elektro, Pak ya. Tahun 1987. Nah, yang kemudian beliau melanjutkan studi magister dan doktoral ya di Kanada. Luar biasa, Pak. Kemudian salah satu pelopor dunia IT ya yang menggagas banyak hal nih. Terutama waktu itu kita masih ingat ya Pak ya. itu ada RTRWNet, kemudian ada Wajar Bolik, VOIP, dan OpenBTS yang OpenSource-OpenSource ini beliau ajarkan ke masyarakat Indonesia. Jadi, boleh dibilang orang yang berjasa ya atau pahlawan dengan adanya internet terutama ya di Indonesia. Kalau ngomong internet di Indonesia, akses-akses di pelosok-pelosok ini dengan bantuan sharing ilmu dari Pak Ono, dulu saya masih ingat Pak, itu Bapak sharing atau Bapak ajarin kita terkait dengan wajan bolik, Pak ya. Wajan bolik, karena internet waktu itu masih mahal, internet washiwal. Jadi, kita pakai wajan bolik untuk bisa sharing, untuk bisa bikin RTRWNet. Pada tahun 2020, tepatnya di bulan November, Pak Ono menerima penghargaan Postal Service Award dari Internet Society. Jadi, Postal Service Award ini diberikan kepada Pak Ono karena memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan teknologi internet di Indonesia. Nah, kalau kita ngomong buku yang ditulis, beliau nih, banyak sekali. saya catat aja ada 52 dan ternyata infonya lebih dari itu ya. Dan sampai sekarang beliau nih masih aktif menulis. Nah, kita tunggu beberapa karya beliau. Selain menulis buku, juga aktif mempublikasikan jurnal internasional yang berkolaborasi dengan beberapa pakar di beberapa negara ini. Nah, tadi karya inovatif beliau ada Wajan Bolik, ada VOIP, OpenBTS. Bahkan OpenBTS ini infonya sampai sekarang itu masih digunakan di Papua. Jadi, di Papua di pelosok itu dengan OpenBTS bisa berkomunikasi secara gratis ya, karena pakai OpenBTS ya. Jadi, selama saya mengikuti seminar, kemudian pelatihan dari Pak Ono, beliau ini semangatnya selalu open source. jadi laptopnya itu selalu Linux nih. Kalau saya masih ingat pasti Linux. Open source yang di-sharing, kemudian beliau juga nggak capek ya, atau tanpa henti memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Jadi, kalau misalkan kita pengen copy source gitu ya, itu dipersilahkan ngirim hard disk eksternal atau flash disk. nanti di-copy kan semua source-nya. Silahkan dipelajari. Buku-bukunya reference-nya semua dikasih. Mungkin kita sangat bersyukur Pak ya, pagi ini bisa berjumpa dengan Pak Ono. Alhamdulillah Pak, bisa berbagi bersama dengan FPN Book Club yang harapannya mendongkrak semangat teman-teman nih di Elusa Petrofin, khususnya ya, untuk terus berinovasi, juga berkarya mungkin bisa mencontoh Pak Ono menulis buku Pak ya. Jadi, boleh di-sharing ke kita Pak. Apa sih tipsnya agar kita ini selalu semangat belajar Pak? Nah, itu yang susah banget. Semangat belajar, apa namanya yang ditambah lagi belajarnya yang gratis ya, open source. lebih susah lagi. Baik, itu sekilas tentang Pak Ono. Silahkan Pak untuk di-sharing ke kita nih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Ari dan teman-teman semua. Selamat pagi, selamat pagi, teman-teman. Warahkatu. Saya langsung share screen aja. Eh, atau kalau nggak sebelum share screen ini dulu lah. Ini buku. Kalau mau melihat buku, ya inilah contoh buku. Oke, ini contoh buku. Ini baru umurnya baru 2 bulan ya. 2 bulan kalau nggak salah terbit. Sudah Pak, sudah terbit Pak ya. Sudah, sudah ini. Masih di-situ, masih di-lakban, masih di-plastikin ini. Dikirim dari Andi baru. Oke, ini contoh. Sekarang kalau mau buku yang lain banyak banget. Kita kasih lihat aja sekalian gampang kok. Silahkan cari di Google buku Ono We Purbo. Nah, udah, pening dah loh. Sini banyak banget ya. Ini bisa dilihat banyak sekali. Buku-bukunya bisa bisa di- kalau bisa ditaruh di ECN Book Club, syukur Alhamdulillah. Tapi objekti saya bukan itu sih sebenarnya. Ini bukunya banyak. Kalau mau dapetin soft copy-nya juga ada. Saya kasih lihat lah soft copy-nya bukunya. Gombal soalnya ini. Anak-anak teman-teman suka ngaco kadang-kadang. Jadi saya akan masuk ke perpustakaan saya. Nah, ini saya mau kasih contoh aja ke ECN Book Club kalau mau agak gila sedikit dan agak melanggar hukum. Anda bisa masuk file ini. Oh ya lah, belum saya tempel. Bentar, bentar. Saya tempel dulu ya perpustakaannya. Ini saya nempelin perpustakaan saya. Perpustakaannya di komputer lain soalnya. Oke, saya akan... Eh, sorry, sorry, sorry. Ya, ya. Ini harus dikeser ini. Bentar. Supaya ini geser ke bawah lah biar gampang. Oke. Books. BBB. Buku Legendary Sono. Nah, ini buku-buku contoh perusahaan saya. Ini buku saya yang bentuknya soft copy. Bisa di copy sih sebenarnya. Ini buku yang legend-nya, yang pertama. Buku Legend barangkali pernah baca. Ini buku legend-nya. TCP IP dan buku ini adalah buku yang kemudian menjadi dasar buat teman-teman ISP, provider, mahasiswa buat belajar internet di Indonesia. Ini tahun buku tahun berapa ya? Coba saya lihat. Ini udah nggak ada sih. Tahun 87. Ini bukunya udah nggak dicetak. Tapi teman-teman ngeken udah gitu kasih ke saya hasil skenannya ya. Alhamdulillah. Ini silahkan kalau mau di copy juga silahkan. Ini ada banyak buku kacau-kacau sih sebenarnya. Misalnya ini FOIP. Ada bukunya juga. Jangan khawatir. Ini bukunya bisa di copy juga lah. Gitu ya. Ini perpustakaan saya juga bisa di copy. Saya kasih lihat. Saya udah nawarin ke Mbak Oliya sebenarnya. Ini perpustakaannya tapi kalau ngopi jangan bilang dari ono gitu aja ya. Iya. Baik Pak. Soalnya ini nyolong ya. Sudah-sudah. Misalnya teman-teman mainannya soal energi lah. Saya nggak akan ke IT lah. Misalnya energi. Ada biofuel, ada mikrohidro, ada nuklir, solar, apa-sanya. Misalnya solar, energi alternatif lah ya. Ini buku-buku tentang energi alternatif aja Bejibun Jibrut disini ya. Saya ambil sembarangan aja ya. Sustainable Solar Housing. Udah ini buku solar solar cell maksudnya. Solar solar matahari nih. Disini bukan solar solar-solar pensin beda. Ini bukunya ada. Pertanyaannya kalau minyum gimana? Klik kanan download kalau yang ini. Jadi bisa dimiliki sih sebenarnya kalau saya sih. Klik kanan download. Tapi nggak usah bilang-bilang dari ono karena ini nyolong semua sih. Asli. Kenapa saya sampai nyolong seperti ini? Ini semua memang kelakuan manusia yang namanya ono. Dari dulunya saya kelakuannya rada kacau sih sebenarnya. Jadi waktu ini saya posisinya waktu itu Kepala Perpustakaan Pusat di Institut Teknologi Bandung. Bayangin ini kampus yang cukup legend lah barangkali ya. ITB, saya Kepala Perpustakaan Pusat karena Rektor lagi ngasih posisi supaya ono loncat sebenarnya cuman ono kan ngaco jadi orang. Di Kepala Perpustakaan Pusat kalau Anda tahu pengadaan buku anggaran buat pengadaan buku di seluruh Institut Teknologi Bandung waktu itu waktu saya jadi kepala itu hanya 4 juta rupiah. Apa nggak sakit hati itu waktu itu? Jadi satu buku harganya sekitar 100-200 dolar. Dikasih duit 4 juta perak buat pengadaan buku satu Institut Teknologi Bandung. Udah sejak itu udah saya sakit hati ya udah saya colongin ini semua buku udah gitu saya tawar-tawarin kalau pengen kopi silahkan dan ini saya udah belasan tahun ngumpulin bukunya totalnya sama kadang-kadang video saya kumpulin itu totalnya sekitar 12 tera. Silahkan kalau mau ngopi dikopi bukunya bukan hanya soal ini aja ya bukan soal IT ini kebetulan yang ini saya masuk ke folder IT kalau mau yang non-IT ada di Library 3 misalnya di sini ada Astronomy Biochemistry Biologi Biomedical Broadcasting Chemical segala macem ada Environment ada Geologi juga ada misalnya orang-orang Pertamina kan Geologi banget ya ada buku Geologi juga ada lah jangan khawatir mau buku apa lagi di sini juga ada Militer juga ada Army Grill segala macem free meeting will end in 10 minutes seru nih kayaknya urusannya oke gak konsen langsung kita koordinasikan pak kita koordinasikan ini harus ganti URL soalnya seru ya harus terus di chat oke jadi bukunya silahkan di copy ini semua nah sekarang poin yang pengen saya sampaikan di sini sebenarnya bukan itu kalau cuman ngopi buku segala macem eh apa dapetin buku saya bisa kalau mau dapet yang free juga ada poin saya sebenarnya lebih ke arah sini sih ini masalah kedaulatan Republik dan sebagainya tapi mungkin cerita panjangnya kalau dapet URL yang lebih bagus sih cerita panjangnya kira-kira gini saya nulis semua buku itu biasanya ada tujuan bukan sekedar sharing ilmu sih biasanya ada tujuan untuk ngedobrak sesuatu gitu jadi buku-buku saya rata-rata ada tujuan di balik sekedar ilmu jadi contoh TCP IP supaya internet bisa berkembang ada tentang warnet supaya warnet berkembang ada tentang wireless supaya teman-teman bisa bikin jaringan wireless jarak jauh segala macam jadi buku itu rata-rata ada fondasi yang lebih fundamental pada sekedar sharing ilmu sih dan akibat dari situ manuvernya bukan sekedar buku memang manuvernya memang buat ngembangin SDM pengetahuan dan sebagainya nanti terjadi perang antara kekuasaan power duit dan manusia people power jadi ada yang kekuasaan power ada money power ada people power perangnya di situ sih sebenarnya dan akibatnya mungkin kalau yang salah satu yang barangkali anda paling kerasa hari ini adalah kalau anda masang wifi tidak usah bayar 22 juta rupiah per tahun per akses point wifi sekarang pada zaman dulu anda harus bayar segitu sih sebenarnya cuman mungkin gak ada yang tahu bahwa ada terjadi pertempuran yang luar biasa sebetulnya pada masa lalu untuk bisa ngebebasin wifi dan untuk sampai bisa sampai level seperti itu ya kita mau gak mau harus berkorban harus ngasih ilmu ke semua orang supaya masyarakat mengerti teknik buat ngembangin infrastruktur ini walaupun itu awalnya nyolong rada ilegal kemudian akhirnya itu menjadi kekuatan massa yang akhirnya bisa mendobrak kekuatan ini apa regulasi segala macam kisahnya panjang ini kalau gak ini sampai sampai mati aja ya sampai mati ininya ya URL-nya ya jadi jadi kalau ini saya coba ini jalan gak paling enak ngeliatin makanya inilah jadi ini ceritanya Louis Buku tapi ada perangnya sih sebenarnya ini saya oke ini ada jadi kekuatan itu ada tiga ada empat sih sebenarnya ada kekuatan kekuasaan kekuasaan atau jabatan kalau pejabatnya yang berkuasa memang pro rakyat sih ceritanya jadi gampang ya cuman kalau enggak jadi berabe ini urusannya dan kejadiannya biasanya lebih perlu pada duit jadi ada yang kekuasaan lebih ke arah uang uang kayak kalau kita kan ada money politik dan sebagainya dan satu lagi people power jadi kekuatan yang ada di masyarakat ya dari situ nah pertempuran jadi di 2,4 kalau anda baca-baca sejarahnya wifi kita harusnya bayar 22 juta per access point wifi per tahun ke pemerintah dan itu waktu itu saya posisinya adalah penasehat dirjian postal cuman waktu itu teman-teman udah mulai nih kan pengen internetnya murah kalau kita pakai list line dan telekom kan mahal akhirnya mereka mulai nge-bypass list line menggunakan wifi tadi seperti contohnya wajan bolik dan sebagainya itu dipakai sebenarnya untuk nge-bypass infrastruktur yang ada supaya lebih murah objektif rakyat kita kan sederhana aja ya kita pengen apa-apa murah apa-apa kalau bisa gratis itu normal banget lah ya nah dengan kreativitas yang ada di masyarakat mereka bikin infrastruktur yang seperti itu nah yang namanya kekuasaan pejabatan dan sebagainya regulasi dan sebagainya kan berantem disitu mereka tidak suka di-bypass segala macam akhirnya di-sweeping lah anak-anak di lapangan nah dengan kondisi ini terjadi perang antara dua ini sebenarnya kekuasaan dengan people uang ada dari industri motorola dan sebagainya lebih berdua kepada kekuasaan lah waktu itu nah tapi kekuatan masyarakat masih kecil akhirnya saya nulis buku misalnya warnet lah apa segala macam tulis buku untuk sebenarnya buat memperbesar people power ini setelah people powernya besar tetap kalah dengan kekuasaan kita baru bisa menang pada saat ada coba sorry ada pengakuan dari luar negeri jadi ini ada pengakuan internasional pengakuan internasional internasional jadi ini kalau mau lihat yang realnya ini adalah WSIS WSIS ITU oke ini ada World Summit on Information Society pertamanya tahun sekitar 2004 kalau gak salah 2003 lah oke pada saat kita lagi perang-perangnya nih sebenarnya kebetulan saya seringkali nulis juga di internet dan sebagainya tentang perjuangan yang sedang terjadi di Indonesia dan kemudian teman-teman di internasional intinya sederhana sih dunia juga kan pengen internetnya murah jadi cara yang mereka lakukan adalah kalau mereka ngundang pembicara dari Amerika dari Eropa dari Jepang dari Australia dan sebagainya gak menarik untuk di World Summit karena ya wajarlah Amerika duitnya banyak teknologinya bagus ya wajar dia bisa bikin internet murah tapi kalau bisa ada negara berkembang yang ngomong itu jauh lebih menarik akhirnya saya dapet undangan tiket pesawat dua satu dari CHURN CHURN adalah lembaga yang bikin web pertama kali adalah CHURN Tim Benesli itu dari CHURN dan mereka ngirim tiket saya buat berangkat satu lagi dari Kanada buat berangkat juga jadi dengan dua tiket ini akhirnya pengakuan internasional jadi muncul disini nah pada saat pengakuan internasional ini muncul kekuasaannya mulai pusing kepala dia ternyata apa yang dilakukan rakyat Indonesia ini ternyata jadi inspirasi untuk rakyat dunia dan ini juga kemarin kebetulan Community ICT Rural ICT Camp 2002 di Bali ini kemarin baru aja kemarin anda bisa lihat lah video-videonya di Youtube dan sebagainya ini ada Rural ICT Camp di Desa Tembok kemarin di Bali nah ini teman-teman dari internasional ngomong eksplisit banget nih teman-temannya saya online masuknya karena saya gak sanggup ini jauh banget ini teman-teman internasional datang semua dan mereka ngomong secara eksplisit sekali bahwa Indonesia legend jadi negara di dunia yang berhasil membuat jaringan rural yang yang mandiri dan akhirnya juga membebaskan frekuensi hanya Indonesia di dunia sih sebenarnya dan kita punya jaringan RTRW net paling besar di dunia besarnya sekitar 60 ribuan jaringan dan itu jadi contoh banget di dunia jadi kalau kita pernah ikutan meeting di di Asia dan sebagainya mereka ngomongnya kalah banget sama Indonesia sebenarnya ya waktu itu kita meeting dengan India ada India ada Filipin dan sebagainya India ngomongnya gini ya kita lagi menyambungkan belasan desa ke internet terus orang Nepal Mahabirpun ngomongnya ini Mahabirpun dia penerima ini juga sih Mahabirpun jadi Mahabir ini penerima Jonathan Postel Award juga dia nyambungin 12 desa kalau gak salah di Nepal ke internet terus teman-teman di Filipin nyambungin 9 desa pakai seluler pas bagian ngomong saya ngomongin sederhana aja ya teman-teman di Pemalang kemarin nyambungin 210 desa kemudian sebelahnya tuh brebes 200 desa ikut nyambung akhirnya Pak Ganjar pengen seluruh Jawa Tengah pakai cara kayak gitu juga jadi langsung stress dunia kalau udah digituin jadi kira-kira kita levelnya seperti itu sih mudah-mudahan anda sadar bahwa kita dahsyat banget gitu ya nah akibat dari situ akhirnya tanggal 5 Januari 2005 Hatta Rajasa bikin keputusan Menteri wifi bebas jadi kisah itu yang menjadi inspirasi dunia untuk mencapai kisah itu kekuatan paling besarnya di manusia people power dan untuk bisa untuk bisa mendapatkan people power tadi prosesnya adalah pendidikan empowerment edukasi dibalik itu semua buku sebenarnya jadi buku kalau saya menulis buku urusannya bukan karena nulis buku sih sebenarnya nulis buku karena memang harus bikin kekuatan manusia tadi dan ini yang perangnya di sebelah sini akhirnya dan kita jadi dapat pengakuan internasional pengakuan itu tadi Mas Adi sempat ngomong soal Jonathan Postel mungkin saya perlu highlight sedikit siapa itu Jonathan Postel Jonathan Postel ini mati ya mati ya kita pindah zoom ya baru 4 yang masuk kalau cuma 20-an sih mendingan pakai ini ya pakai Google Meeting gitu lah oke watch masih belum boleh sharing eh aduh punten aduh Pak Orom maaf nih ada miskomunikasi teknis nih harusnya license nih Pak cuma ini pas banget ini apa namanya habis habis dan gak otomatik yaudah ini kita langsung lagi ya jadi kalau balik lagi ke sini jadi saya nulis buku urusannya buat memperkuat people power tadi sih dan people power tadi yang akan melakukan tekanan supaya kebijakan policy undang-undang peraturan sebagainya lebih berbeda kepada rakyat sih sebenarnya tapi jujur dari kisah yang tadi saya ceritain people power itu kalah sebetulnya dengan kekuasaan dan uang sih sebenarnya tapi dia baru akan menang pada saat dari dapat pengakuan dari negara lain internasional dan pengakuan ini tadi kalau contoh saya yang realnya adalah World Summit dari CERN ada World Summit World Summit ini masih itu ya mana mana WISISnya ya WISISnya hilang jadi ada World Summit World Summit Information Society jadi ini World Summit ini yang akhirnya mengangkat apa yang perjuangan dilakukan oleh teman-teman di Indonesia akhirnya menjadi menjadi contoh buat dunia dan saya jujur saya dapat tiket kelinik dunia sih akibat dari situ saya ke Afrika Selatan ke Nepal ke Butan dan Butan ini luar biasa soalnya gak banyak orang yang bisa masuk Butan sih sebenarnya biasanya mereka batasin rada-rada gitu lah negaranya kadang-kadang oke nah aku bilang dari situ semua mungkin saya harus ceritain sedikit tentang Jonathan Postel saya dapat award Jonathan Postel ini tapi kalau Anda ini Jonathan Postel orangnya ini udah meninggal kalau Anda pakai internet pasti tahu yang namanya .id ada .us .com dan sebagainya orang yang pertama mengontrol dot-dot tadi adalah Jonathan Postel dan dia bukan mengontrol sebenarnya dia yang amanah untuk memanage karena gak ada orang yang memanage kayak gitu hampir gak dibayar sebenarnya ini Jonathan Postel kalau kita tahu di internet ada yang namanya IP address kalau di telpon ada nomor telpon kalau di internet ada IP address yang manage IP address dari awal sampai meninggalnya Jonathan Postel kalau kita tahu internet itu ada nomor port kayak web portnya 80 HTTPS portnya 443 itu harus dimanage semua harus diatur semua bikin kesepakatan yang ngontrol semuanya Jonathan Postel jadi sebetulnya internet juga sorry internet juga ada standarnya terbuka kita bisa baca standar internet jadi internet itu bisa bisa sebesar hari ini karena semua standarnya open terbuka oke dan standarnya di taruh di RFC Editor ini kita bisa download contoh yang sering kali kita pakai adalah email pakainya SMTP ini dan kalau kita lihat yang nulis pertama kali adalah Jonathan Postel ini bisa kita lihat dokumentasinya kita lihat yang teks aja biar gampang ini Jonathan Postel juga jadi internet yang bikin hampir Jonathan Postel sih sebenarnya itu kalau tahu akibat dari situ teman-teman di internet society isok internet society internet society.org ini akhirnya akhirnya bikin Jonathan Postel Award itu jadi ini ini kayak DPRMPRnya internet lah Jonathan Postel Award jadi Jonathan Postel Award diberikan pada orang-orang yang kira-kira kayak Jonathan Postel sih sebetulnya kira-kira kayak gitu dan kebetulan Alhamdulillah kita Indonesia saya dapat award-nya 2020 orang-orang kayak gini kelakuan rada minus-minus semua sih rata-rata itu ya dari di Asia gak banyak ada 6 orang kalau gak salah dari Asia Junmurai ada Kancana ada Kilnam Con ini penjahat-penjahat teman-teman dekat saya sih Junmurai Kilnam Kancana teman-teman dekat saya ada Mahaburir pun ada Kancana jadi gak banyak yang dapat dan setiap tahun hanya satu orang biasanya tahun 2021 gak ada tahun lalu gak ada tahun ini ada lagi gitu oke jadi kira-kira seperti itu dan kita poin yang ingin saya sampaikan adalah kita bisa dari contoh dunia oke jadi intinya dari itu semua adalah buku tadi sih sebenarnya nah sekarang kalau cuman pengen dapetin buku Ono yang mana yang baik bisa dicari aja di Google tadi Anda bisa nyari banyak bukunya Ono kalau pengen ngopi yang lebih dasyat mungkin bisa ngembangkan ECN di Elnusa ini pakai perusahaan digital dan jujur waktu itu kita di kampus kita di kampus bikin perusahaan digital asesor dari Dikti pertanyaannya simpel aja waktu itu datang ke kampus perusahaannya mana ini Pak di layar nah terus kalau pinjol gimana klik kanan download terus komentar asesornya simpel aja sih bisa di print tuh buku-bukunya semua bukunya ratusan ribu mau di print menangis urusannya jadi begitu lah Republik Anda Anda tuh keren banget oke ini buku-bukunya silahkan kalau mau dikumpulkan kalau mau gampang sih bisa ngubungin teman-teman di Andi cuman yang ada di kepala saya bukannya Anda beli buku saya bukan yang ada di kepala saya adalah kalau bisa Anda nulis buku sih sebenarnya karena itu efeknya lebih dahsyat daripada Anda beli buku atau baca buku pada saat Anda nulis buku mau tidak mau Anda harus baca buku jadi baca buku terjadi dengan sendirinya pada saat Anda nulis buku sih sebenarnya dan pada saat Anda nulis buku efeknya akan jauh-jauh lebih dahsyat daripada sekedar baca buku kira-kira itu poin yang pengen saya sampaikan nah sekarang bagaimana caranya teknik nulis buku oke saya kasih yang beberapa contoh lah saya nulis bukunya agak beda mungkin sama kebanyakan orang tapi saya sudah ceritain tadi kan saya nulis buku karena ada eh ini kalau ada apa-apa silakan ini loh kalau ada apa sih nomornya ada pertanyaan Pak ya ya silakan di chat bentar-bentar saya buka chat dulu biar bisa monitor oke saya buka chat nanti saya share screen lagi jadi kalau ada pertanyaan komentar silakan tulis di chat saya share screen lagi ini oke ini sebelah kanan kelihatan ada kotak hitam barangkali itu chatnya lagi saya monitor oke kalau pengen nulis buku bisa baca kuliah saya ada kuliahnya jangan khawatir anda bisa masuk ke opencourse.itts.ac.id ini juga cukup revolusioner sih sebenarnya kalau tahu ceritanya ini kok gak bisa di klik saya ngambil yang lain di elemen sono center ada juga satu lagi oke ini dia agak lemot dikit ada nulis buku mana dia nulis buku nih teknik menulis buku saya copy saya taruh di chat ya jadi opencourse.itts.ac.id course yang idnya 12 itu nulis buku kalau mau ngeliat juga di lms.ono center juga ada teknik nulis buku artikel saya tulis di sini oke jadi kalau nulis bukunya sendiri ada bentuknya kuliah free gratis bisa diakses kalau mau kasih cerita dikit ini kuliah ini server yang namanya opencourse itu kita bikin supaya semua kita sedang berjuang sih supaya semua kuliah-kuliah yang ada di ITTS bisa diakses gratis online oke jadi semua orang bisa akses ini sekarang ada sekitar 10.300 orang yang online di situ untuk belajar cuma jujur ini saya kasih lihat kondisi realnya aja ya ini ada saya masuk ke cyber security ada gak mana ini dia cyber security misalnya ada 10.300 yang bisa dapat nilai di atas 90 dia akan bisa ini semuanya kayak gitu polanya yang dapat di atas 90 bisa dapat sertifikat gratis ini saya ke bawah sertifikat diberikan eh sorry sertifikat bagi mereka yang nilainya di atas 90 40% UAS 30% UTES 30% Rata-Rata KUIS sekarang kita lihat yang bisa dapat sertifikat cuma 101 orang dari 10.000 orang oke jadi cuma 101 orang 10.000 orang bisa dapat sertifikat kalau kita kalau udah dapat bisa di download sih sertifikatnya ini saya download aja sertifikatnya gratisan oke nah ini eh kondisinya kondisi real rakyat Indonesia jadi banyak yang pengen pintar cuman yang bener-bener bisa berhasil cuman 1% gitu kira-kira atau kurang kalau misalnya data science itu cuman bisa sekitar 25 orangan dari 10.000an yang bisa sampai dapat nilai 90 jadi kondisi realnya parah banget jadi itu PR buat kita semua kalau ini gak dibenerin kita tidak punya bonus demografi yang ada bencana demografi sih sebenarnya cuman penjabat kan ngomongnya bonus terus iya lu bikin anaknya yang banyak udah gitu tapi gak dibikin pinter ya sudah jadi bencana alam itu ceritanya sih sebenarnya jadi itu yang sedang diusahakan juga supaya ini bisa bencana tadi bisa kita hindari lah ya kalau bisa kita minterin orang nah ini disini kelihatannya semuanya free gratis jujur ITTS dapat duitnya dari mana kalau mereka mau dapat ijasa mereka bisa transfer kuliah-kuliah yang free tadi sertifikatnya dengan apa ijasa sarjana dengan transfer kredit dan sebagainya nah disitu mereka bayar SPP jadi SPP-nya bisa lebih cepat sih kuliahnya jadi lebih cepat karena bisa transfer kredit langsung gitu dan ini dibuka buat siswa SMA SMK dan sebagainya mereka bisa ngerjain kuliah sebelum mereka kuliah gitu dan banyak orang-orang kerja juga akhirnya banyak ambil kuliah-kuliah yang free ini dan mereka akhirnya daftar jadi mahasiswa kita tapi waktu kuliahnya lebih cepat kira-kira pola perpikirnya seperti itu jadi kita banyak melakukan terobosan-terobosan seperti itu supaya bangsa ini lebih pinter nah sekarang balik lagi keurusan nulis buku tadi mana nulis buku eh sorry teknik nulis buku kita bisa lihat disini ada kuliah online-nya ada yang di open course di TTS ada juga yang di LMS Ono Center isinya sama persis sebenarnya ini Raspberry Pi coba saya kasih lihat yang nulis buku ini saya klik aja sembarang ini ya ini saya gedein di persiapannya seperti apa kalau Anda baca cara nulis buku yang kalau nulis buku yang pasti harus baca sih gak mungkin nulis buku tanpa baca jadi yang pertimbangannya baca udah gitu harus ngenal kayak orang-orang inilah apa jurnalis komunikasi lah 5W 1H gitu ya kayak gitu ya terus bagaimana mencari topik yang sering kita lupakan adalah kebiasaan mencatat oke jadi ini dasarnya cuma ini aja sih sebenarnya baca terus harus punya insting 5W 1H terus bagaimana mencari topik dan kebiasaan mencatat nah khusus buat mencari topik kira-kira gini kalau saya pribadi nyari topiknya agak-agak ekstrim barangkali ya saya banyak nabrak karena tujuannya bukan bukan sekedar memenuhi keinginan masyarakat tapi tujuannya sebenarnya mengarahkan keinginan masyarakat jadi ngasih tau bahwa kita bisa seperti apa loh gitu dan itu untuk mengarahkan gitu harus tau keinginan masyarakat juga tau kira-kira dengan teknologi saya mainnya teknologi teknologi ini bisa diarahkan ke arah mana jadi bisa ada ada beberapa hal yang perlu kita kewasain selain tau keinginan masyarakat kita bisa memprediksi lah kira-kira teknologi arahnya kemana kira-kira kayak gitu nah untuk dapet tau keinginan masyarakat gak susah sih sebenarnya cara paling gampang ngobrol dengan masyarakat cuman sebagian besar orang partai pimpinan dan sebagainya jarang ngobrol dengan masyarakat maunya dapet laporan dari survei kayak gitu-gitu ya kalau saya ngobrol ngobrolnya juga gak susah sih ngobrolnya ya ngobrol lewat Twitter lewat media sosial dan sebagainya jadi kalau Anda perhatikan di Twitter saya ini bisa kelihatan lah saya buka aja Twitter saya ya disini weh ada yang manggil nih ini saya kasih lihat Twitter saya lah ini isinya ini kalau Anda lihat isinya orang nanya saya jawab orang nanya saya jawab sih sebenarnya jadi kalau lihat ini orang nanya saya jawab oke ada lagi pertanyaan nih ini belum sempat saya jawab nih ini lagi rame lah pokoknya kira-kira kayak gitu ya jadi tanya jawab tanya jawab dan kalau Anda tahu saya kemungkinan besar saya akan jawab pertanyaan ini ada yang ada yang komentar analog switch ya kalau saya sih udah gak peduli anak switch orang kita udah pakai internet terus ngapain analog switch lagi gitu ya ini tanya jawab tanya jawab dan itu dominan sekali kalau ada pertanyaan saya jawab pertanyaan jawab saya jawab dan saya lebih suka ini ya apa lebih suka berbentuk ini apa sih namanya Twitter daripada media sosial yang lain karena Twitter semua orang bisa baca sih sebenarnya jadi saya lebih suka yang seperti itu tanya jawab tanya jawab dan kalau ada ada yang bagus saya suka bantu retweet dan sebagainya jadi kira-kira polanya gitu dari situ kita bisa tahu keinginan orang banyak seperti apa khususnya kalau di dunia IT sederhana banget sih pengennya orang kalau di dunia telekomunikasi dan internet ya kalau IT mungkin terlalu luas ya kalau telekomunikasi internet gampang banget sih orang tuh pengennya nelpon kalau bisa gratis terus internet kalau bisa murah kenceng gratis kalau bisa kira-kira gitu lah yaudah kalau kita bisa bikin solusi untuk itu yaudah pasti semua orang suka ya dengan background teknologi yang saya punya ya saya bisa bikin seperti itu setelah ngutakati komplek segala macam yaudah saya bikin tulisan supaya orang-orang yang cari solusi seperti itu bisa ini ya bisa dapetin itu semua ya akibatnya tinggal masalah penyebarannya penyebaran yang paling efektif jujur buku jadi buku itu dipakai sebenarnya bukan buat buku sekedar buku tapi buku emang dipakai untuk supaya ilmunya nyebar sih gitu kira-kira gedenya oke nah sekarang saya masukin agak lebih detail lagi ya mana tadi bukunya ini nah udah tau keinginan pembaca minat kebaca nah dengan teknologi yang saya karena saya tau teknologi saya bisa ngeliat ke depan dong kira-kira wah ini kenapa internet jadi mahal padahal bisa murah sakit hati kan udah kayak gitu kenapa telepon jadi mahal padahal bisa murah gitu contoh yang paling sederhana gini dah coba saya pengen tau silahkan ditulis di chat ya saya pengen tau aja sih anda ngeluarin duit berapa hari ini buat bayar pulsa handphonenya bayarnya berapa boleh tulis di chat lah bayar berapa handphonenya hari ini per bulan ini dalam sebulan per bulan per bulan bayar pulsanya berapa rata-rata silahkan tulis di chat 250 oh pak direct langsung ini mas Ari 250 ya mungkin kalau kelas-kelas Eilnusa 250 ya kalau saya 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 ke kampus rata-rata 100 ribu sih jadi kalau masih 100 ribu tapi kalau orang kerja biasanya 250-an lah rata-rata oke gak masalah kenapa harganya segitu 250 karena investasi operator sekitar satu BTS biasanya kan satu M dua M kira-kira kayak gitu kalau kita bisa bikin sendiri kalau tahu harganya jatuh-jatuhnya sekitar 100 juta satu BTS jadi bayangkan investasinya bisa 10% dari investasi yang kita pakai sekarang jadi kalau dengan investasi 10% sebetulnya biaya yang dikeluarkan bisa 10% sebenarnya dengan 25 ribu juga bisa dapat kualitas yang sama dengan 250 ribu kalau investasi itunya bisa dimurahin jadi kira-kira logika berpikirnya seperti itu sih dan itu kita lakukan di Tangerang Selatan sekarang oke kita bikin 5G sendiri di Tangerang Selatan jadi kira-kira itu karena karena kita orang teknologi kita ngerti udah gitu kita ajarin gimana caranya dan ini bukunya saya cerita bukunya saya saya kasih cerita campurannya dulu ya jadi antara buku dengan semangat perjuangannya tercampur nih mana tadi yang nulis bukunya mana sih ini saya lagi nyari nih nulis bukunya kok jadi hilang salah klik jadi hilang deh ya oh ini dia nah itu itu satu nah yang jadi masalah nulis buku tidak akan mungkin dilakukan kalau kita gak biasa nulis mencatat bukan nulis catat jadi kisah ini terjadi waktu awalnya saya tugas akhir di S1 kebetulan pembimbing saya adalah Pak Samaun Sama Dikun Amarho Profesor Samaun Sama Dikun ini dia beliau beliau pembimbing tugas akhir saya S1 dia sih saya mau ngerjain apa sebenarnya gak masalah buat Pak Samaun ya cuman komentar dia cuma satu no saya dia bilang ke saya gini no saya pengen kamu laporan tertulis ke saya tiap hari tertulisnya gak usah panjang panjang sih satu kalimat dua kalimat jadi cuman kayak gitu yang diminta ke saya akibatnya saya selalu nulis yang saya kerjakan hari ini ini misalnya satu kalimat aja dua kalimat kasih Pak Samaun gitu tiap hari saya gitu akibatnya yang terjadi apa saya nulis dan saya kalau saya bikin tugas akhirnya itu cuma sekitar dua minggu sih sebenarnya sampai jadi tesisnya itu dua minggu jadi saya waktu itu saya rada bandel teman-teman berada lulus saya bandel juga sedikit dinasehatin sama Pak Sugiharjo waktu itu selesai no tugas akhirnya oke pak saya kerjain dua minggu selesai sampai tesisnya selesai tapi waktu ngoprek-ngoprek awalnya ya saya nulis setiap hari kasih Pak Samaun dan tulisan-tulisan itu dikumpulin jadi buku jadi Pak Samaun yang akhirnya membentuk kebiasaan nulisnya dari Pak Samaun sejak itu saya mutang-mati ngoprek bentuknya tulisan dan tulisan itu saya masukin dalam bentuk wiki awalnya ini contohnya wikinya jadi awalnya saya nulisnya di wikipedia cuman wikipedia kan lebih ke arah encyclopedia ya jadi bukan catatan harian ono kan bukan waktu itu saya hampir kayak catatan harian ono masukin wikipedia di delete lah sama moderatornya wiki gara-gara bentuknya kayak gitu yaudah akhirnya saya bikin wiki sendiri jadi yang websitenya sempat ada di speedy dan terakhir di ono center rd ini tapi di copy ini isinya copyan semua jadi kalau kita lihat history page-nya ini kita lihat history page-nya yang awal aja itu awalnya tahun berapa nih bisa kelihatan sih 2009 jadi page awalnya dibikinnya tahun 2009 kira-kira sekarang tahun 2022 jadi kira-kira berapa tahun lama udah lama banget sih jadi 2022 12 13 tahun yang lalu lah gitu ya jadi kira-kira dibikin 12 tahun yang lalu kemudian kita saya bentukkan catatannya seperti itu sekarang kalau kita lihat catatan-catatan saya ini bisa kelihatan ini catatan-catatan saya ini tulisannya pendek-pendek sih sebenarnya ini catatan-catatannya ini penulis salah satu penulis yang lagi nulis tentang 5G Yopi satu lagi yang nulis juga si Fatah ini kita lagi perhatiin tulisannya 5G 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 semua ini contohnya pendek terus hanya nggak panjang-panjang ini pendek kayak gini ini perubahan pendek aja kita bisa lihat historinya revisinya nggak banyak cuma 303 atau saya kasih lihat ya ininya nah yang perubahannya di mana cuman pendek banget sih dirubahnya seperti apa pendek jadi nggak banyak perubahannya sih sebenarnya antara line 27 ini yang ini kayak gimana berubahnya dikasih lihat enak kalau pakai wiki kemudian akibatnya saya kasih lihat buku yang sudah jadi dulu ya IP version 6 misalnya ini bukunya jadi ada di ini buku bentuknya bukunya sudah jadi kuliahnya juga ada jadi kalau Anda pengen lihat kuliahnya bisa ngelihat kuliah IP version 6 ini dia kuliahnya persis sama buku sama naskah di wikinya sebenarnya jadi saya biasanya bikin bukunya dalam bentuk wiki dulu terus memang dipakai buat kuliah beneran udah gitu jadi buku ini 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 bisa dilihat ini wikinya bukunya juga ada bisa dilihat di sini IP version 6 onobe purgo gambar aja ya image ini bukunya ada jadi bukunya ada wikinya ada wikinya juga ada kuliahnya juga ada jadi semuanya ada bisa diakses cuman bukunya bayar karena bentuknya kertas jadi bayar tapi yang wiki sama kuliah free gitu ya dan ini kalau kita lihat bisa masuk sini masuk sini mulai masuk ke lebih detail oke jadi kalau kita lihat ini semua ini data isi sih jadi yang atas ini data isi buku data isi buku gitu ini data isi buku ini buku yang udah jadi contoh ini contoh yang udah jadi bukunya IP version 6 seperti ini gitu ya udah jadi ini kuliahnya udah jadi kuliahnya juga ada contoh kuliah yang lain misalnya tapi kebetulan bukunya gak dibentuknya gak pakai wiki waktu itu saya wikinya acak-acakan bukunya pakai google doc karena teman-teman di universitas buka pengen ngedit dan mereka agak susah pakai wiki yaudah kita bikin pakai google doc aja itu adanya di internet offline entah mana dia cloud computing saya lagi nyari internet offline internet safety mana internet offline ini gak ketemu ke computing yah kagak no udah bentar disini harusnya ketemu nah ini ini kalau ini teman-teman di bukunya ada cuman teman-teman di belakang ini ada sudah terbuka mereka pengen supaya kampus-kampus yang sudah terbuka bisa belajar tanpa kuota tanpa pulsa akhirnya kita nulis yang buku ini cuman buku ini mereka tadinya pengennya nerbitin dari UT cuman gak jalan-jalan sampai sekarang aduh parah kalau saya masukin ke Andi cepat jadi bukunya akan saya tulis ulang saya nanti masukin ke Andi Offset supaya bisa cepat lah kira-kira gitu ini internet offline jadi di belakangnya ada misi biasanya buku itu ada misi bukan sekedar buku nulis buku gitu ya nah yang buku yang sedang ditulis ini masuk lagi ke sini saya kasih lihat buku nulis yang sedang ditulis tentang 5G oke ini kelihatan nih kalau kelihatan ke bawah kelihatan nih ini kelihatan ada yang warna merah berarti belum ada isinya yang lain kelihatannya sudah ada isinya tapi gak juga sih sebenarnya oke coba kita lihat ke bawah sini banyak yang merah-merah sih sebenarnya bawah-bawah sini ini duplexer power amplifier masih merah ini backbone masih merah ini core network ini adalah central telepon kita ngoprek dan kita catat disini terus ini adalah bikin base station 5G nya itu sendiri caranya gimana diterangin disini kemudian bikin sim card sendiri gimana konfigurasi konfigurasi 4G 5G diterangin disini desain jaringan seluler wireless masih banyak yang merah-merah jadi ini contoh adalah proses penulisan buku kelihatan masih ini masih proses belum selesai jadi makanya masih banyak yang merah-merah segala macam oke kalau mau dilihat kita bisa lihat catatannya masih orek-orekan banget ini sebenarnya nanti harus di edit lagi ini kan kelihatan masih bukan bahasa manusia ya harus ada kata-kata yang lebih manusiawi lah jadi ntar akan dibikin dengan kata-kata yang lebih manusiawi ini adalah catatan-catatan waktu ngoprek jadi waktu ngoprek catatannya dimasukin aja plak gitu udah gitu nanti kita tambahin supaya lebih manusiawi misalnya kan ini cuma instalasi open 5GS biasanya ditambahin kata-kata untuk menginstalasi open 5GS caranya adalah sebagai berikut oke jadi cara nulisnya jadi proses nulisnya kira-kira kayak gitu sih jadi ngoprek dengan tujuan tujuannya sederhana banget untuk 5G sih sebenarnya ini kita bahas buku 5G nya dulu ya tujuannya sederhana banget sih coba kita lihat ini ya kita lihat kondisi sinyal lah oke mungkin Anda belum pernah lihat kondisi sinyal di dunia Anda bisa ngeliat di endperf salah satunya endperf itu website yang kita bisa lihat kondisi sinyal tapi kalau udah masuk sini jangan khawatir suka sakit hati kita masuk ke network coverage lah oke karena waktunya sempit saya akan coba langsung masuk ke 5G aja ya enggak saya cip-cip dulu lah untuk 2G, 3G, 4G nah ini kondisi sinyal di Republik Indonesia untuk 2G, 3G, 4G ya ya kelihatannya di Jawa ke cover di apa sini Sumatera rada parah Kalimantan parah sini Sulawesi parah di Papua parah banget kelihatan banget kayak gini kalau kita zoom in Jawa juga selatan juga ini kelihatan Jawa Barat itu selatan parah sih sebenarnya oke nah tapi saya enggak akan bahas itu coba kita masuk ke 5G supaya bisa tambah sakit hati lah kalau lihat kayak gini ini kalau kita lihat Amerika oke Eropa oke Jepang oke Australia di tengahnya kan gurun wajar enggak ada tapi di Arab oke nah sekarang kita coba zoom ke arah ini ya oke ini saya geser dulu ya mana ya buat ininya mana nih saya nyari oh itu dia oke itu dia ini supaya kita sakit hati dikit bayangkan Thailand aja seluruh negara tercover 5G Malaysia oke lah enggak tercover semuanya tapi antara Kuala Lumpur sampai Singapur tercover 5G di Vietnam berapa kota ada 5G nya di Filipina kayaknya lebih bagusan dikit Indonesia sakit hati sekarang saya akan zoom ke daerah Jakarta aja biar tambah sakit hati lagi ini kita zoom ya kita bisa lihat karakteristiknya bagaimana operator invest di 5G sih kalau udah kayak gini kita ngeliat gimana caranya bangsa ini invest ini keliatan banget nih di Tangerang Selatan lah Tangerang Selatan 5G nya kan ada di Alam Sutra sama daerah sini jadi yang ada duitnya aja dikasih 5G lah kira-kira kayak gitu ya wah akan habis lagi ya kira-kira 5G ngikutin duit lah kira-kira dalam bahasa sederhananya kira-kira melihat kondisi seperti itu kita nulis buku 5G dan kebetulan di Tangerang Selatan dinas kominfo nya juga pengen supaya 5G ini bisa lebih merakyat lagi cuman kalau mau jujur wifi lebih murah daripada 5G sih kira-kira kayak gitu jadi proses nulis bukunya kira-kira gitu dan kalau udah jadi bukunya tinggal dimasukin ke penerbit mana dia ini kalau ini teknik nulis jurnal diterangkan juga di atas kalau masuk penerbit bisa masuk sini ini kita mau pindah zoom lagi atau gimana pindah zoom ya izin Pak oh oke oke ini untuk yang terakhir kali insyaallah oke kita pindah zoom lagi insyaallah yang terakhir kali kita pindah zoom ya teman-teman oke oke ini ada saya lock out dulu nih berarti asik lah yang terakhir kali yang terakhir kali Sudah pindah zoom Ini seru banget yang hari ini ya Gue demen lah Oke saya share screen lagi lah Nah Untuk apa sih namanya tadi Untuk nerbitin Tadi jadi udah kebayang semangatnya seperti apa Proses nulis bukunya seperti apa Saya sebenarnya nulis bukunya pakai wiki ya Jadi pakai wiki Kalau udah pakai wiki jadi enak banget Buat ngerubah-rubah Kedok langsung Biasanya kita punya kesulitan buat ngerubah Ini sih Yang 9.46 ya Ini aman disini apa Aman ya Mudah-mudahan aman lah Oke Jadi Kalau mau nulisnya pakai wiki Saya Cuman kalau Anda pakai dok ya gak masalah juga Kalau mau enak Kalau nulis ramai-ramai Pakai google dok juga lebih enak Nah sekarang tinggal masalahnya Naskah apa aja yang perlu kita submit ke penerbit Ini coba Jadi naskah yang perlu disummit Kira-kira ini Penerbit Biasanya mintanya Word A4 Satu spasi Biasanya Kalau saya udah bukan 150 halaman 200 halaman lebih Kenapa? Supaya jadi buku referensi sih sebenarnya Kreditnya lebih tinggi daripada buku biasa Kalau 150 masih kategorinya buku biasa Jadi kalau bisa di atas 200 halaman Supaya jadi buku referensi Ini masalah kenaikan pangkat Buat dosen segala macem tuh Biasanya bukunya harus di atas 200 Supaya jadi buku referensi Dan KUM-nya 45 Tertinggi biasanya Kalau Kita bisa nulis di atas 200 halaman Dan gak susah buat nulis di atas 200 halaman Yang perlu dimasukin Jadi ukurannya A4 Satu spasi Tapi kalau kita masukin ke LX Media Itu Mereka punya template sendiri Kalau gak salah A4 Kalau gak salah A5 Kalau gak salah Nah Itu bisa dimasukin satu spasi semua Yang penting gambar-gambar dibikin hitam putih Yang naskah yang perlu dimasukin adalah Kira-kira seperti ini Jadi ada halaman judul Bukan Desain halaman judul Bukan Tapi halaman judul aja Judul Nama penulis Siapa Segala macem Ada kata pengantar Daftar isi Materi lengkap Biasanya saya akan nambahin folder Isinya gambar-gambar Jadi gambar-gambar dipisahin Dalam folder sendiri Kemudian ada tentang penulis Dan daftar pustaka Dan terakhir sinopsis Jangan color Semua dibikin hitam putih Karena mesin cetak hitam putih Terus Kalau kita punya gambar Sebaik Kalau ada gambarnya terlalu lebar Kita zoom ke bagian yang pengen kita kasih lihat Gitu Gambar-gambarnya Jadi kira-kira Kalau menulis buku Kira-kira seperti ini sih Gitu Kira-kira Ini Sudah kasih Sudah dapat gambarannya belum? Kalau ada pertanyaan Tanya dulu deh Biar saya bisa Ngarahin ngomong nih Karena waktu itu Sekitar 25 menit lagi Silahkan Baik Pak Ono Ini Sangat menarik sekali Walaupun kita Tadi sempat ada miss Di Zubia Mungkin pertanyaan yang pertama Dari saya nih Pak Nah ini kan Kalau boleh dibilang Salah satu pahlawan Di Indonesia Untuk Komunikasi dan IT Pak Ono Tergantung cara melihat Saya kerjanya Nyolong frekuensi Artinya Pak Ono ini pengen Seluruh rakyat Indonesia itu Bisa pintar gitu ya Pengen-pengen gitu Pengen pintar Jadi ngasih Gratis Atau teknologi Opsi yang murah gitu ya Nah ini Apa sih Pak Rahasianya Bisa terus semangat Pak Karena Sejak tahun 90-an Ini Pak Ono Sudah Menggeluti Itu gitu Pak Jadi Yang bikin Semangat Atau rahasianya itu Apa sih Pak Biar kita ini bisa Mencontoh Bapak Wah ini udah Ngomongannya Filosofi Hidup Ini beda Saya menulis buku Beda Oke Rahasianya gampang lah Rahasianya gampang Saya nanya balik dulu Silahkan Jawabannya Ditulis di chat Rahasianya Ada di jawaban Pertanyaan saya Oke Pertanyaan simpel aja Apa Perintah yang pertama Mateng Apa Perintah yang pertama Iya Silahkan terus di chat Jawabannya Baca Nah itu Mas Agussovian Sudah nulis Jadi perintah pertamanya Baca Ikro Oke Masya Allah Jadi perintah pertamanya Baca Ikro Nah Kalau kita betul-betul Mengerjakan ikro Tadi Nanti kan Wahasan kita kebuka ya Wahasannya kebuka Dari situ Mulai kita bisa ngeliat Loh kok kayak gini Loh kok gini Loh kok Nah nah Loh koknya banyak ya Nah udah kayak itu mulai Loh kan kita harusnya bisa Ngerjain ini Nah udah mulai kayak gitu Sudah muncul Nah dari situ sih yang dorong Kira-kira kayak gitu Jadi awalnya sih ikro doang sih sebenarnya Jadi Memang dimulai dari Diri sendiri harus banyak Baca Banyak referensi gitu Pak ya Iya Kemudian Kalau pengen Dinajutin ke nulis buku ya Ditambah lagi yang kedua tadi ya Bagaimana mencari topik Dan Yang paling penting Tadi yang saya catat adalah Kebiasaan mencatat Pak Iya Kadang-kadang kita ini suka Miss Pak Kita belajar gitu kan Kita Menguasai suatu hal Ternyata Beberapa saat kemudian Lupa nih Iya Karena gak mencatat gitu Pak Iya Kalau masih muda Biasanya mikirnya kayak gitu Kalau udah makin tua makin kerasa Makin blow on Otaknya terbatas Ternyata kapasitas Cuman dibalik itu juga Ada ini sih Saya share aja dah Kalimat-kalimat Ininya Ono ya Masuk ke sini lah Ono Wipurbo Bisa masuk ke Ini wikinya saya ya Ono Sentoro Erides Terus kata-kata Ini nasihat yang sering diberikan lah Nah kayak gini nih Oke Atau kata-katanya ya Kalimat yang disukai lah Saya biasanya Kalimatnya yang ini yang pertama tuh Yang biasanya saya sebut yang ini nih ya Kerjakan perintah yang pertama Ikro Nah yang seru lagi adalah Yang disini nih Nilai seorang tidak pernah ditentukan oleh Banyaknya harta Kekayaan Tinggi pangkat Jebatan Tinggi ilan Banyaknya ilmu Nilai seorang lebih banyak ditentukan oleh Besarnya Atau banyaknya umat Yang perlu manfaat dari seseorang tersebut Udah gitu aja sih sebenernya Gitu Jadi lu menteri apa segala macam Gak ada efeknya Kalau gak bermanfaat buat orang banyak Itu aja sih Ini mangena banyak nih Pak Mangena buat kita nih Pak Jadi Yang paling bermanfaat Gak pinter sendiri Pak ya Di nilai dari jumlah orang yang dapat Manfaat dari kita sih sebenernya Bukan Berapa Kayanya kita Berapa tingginya ilmu Bukan itu sih Ini hari Jumat Jadi ini kultum nih sebenernya Selan Jumat Baik Mungkin teman-teman disini Perwira Elisa Petrofin Ada yang bertanya secara langsung Silahkan Atau via chat juga Via chat Oh silahkan Ada yang mau langsung Kalau Gak ada Saya pengen Pertanyaan kedua nih Pak Ini Yang lagi Banyak Ini Pak ya Di Kejadian terjadi tuh Terkait dengan Maraknya Cyber security Pertanyaannya siapa Bejorka gitu ya Gak tau gue Gak tau Gak gak Pak Jadi Cyber security ini Ini Jadi momok tersendiri Pak Terutama Di Pemerintahan Atau mungkin di Corporate kayak kita gitu Pak ya Jangan-jangan nih Ada cyber Ada hacker nih Yang masuk gitu-gitu ya Nah Terkait dengan Edukasi Cyber security Pak Itu Yang paling penting Yang harus kita berikan Pertama itu Ke masyarakat Apa dulu nih Pak Untuk bisa Memahami Cyber security Karena Beberapa waktu lalu Saya lihat Berita Itu ada ibu-ibu yang Habis Ngeklik SMS Kemudian Masukin Data Tiba-tiba Besok rekeningnya Satu miliar hilang Yang BRI Ngebut lagi Ngebut lagi lo Ngebut lagi lo Ngebut lo Oh iya Masya Allah Maaf-maaf Pak Ceritanya Menyebutkan Pak Jadi saya mengulangi Apa sih Pak yang Harus kita edukasi Ke masyarakat Terkait Sekarang kita lagi Percobaan Ada yang lagi Percobaan Siap Oke Jadi gini Mungkin ada Enaknya Nihat dari mana ya Tapi intinya Gini lah Saya share aja ya Biar Biar gampang Ini kita Buang dulu Makhluk ini Tapi intinya Kita punya Tiga komponen Yang harus Dilihat Jadi Seringkali orang Salah ngeliatnya ya Jadi ada People People Komponennya ya People Kemudian Ada Proses Proses Sama teknologi Proses Komponen satu lagi Adalah teknologi PPT Kita ngebutnya Seringnya PPT People Proses Teknologi Oke Proses Teknologi Teknologi Oke Teknologi Misalnya server VPN Ada gadget lah Apa segala macam Teknologi Proses misalnya Bisa juga SOP Bisa juga Apa Peraturan Perundangan Apa segala macam Proses Nah People yang seru adalah Ada tiga komponen manusia Disitu Ada user Ada Si Programmer Atau admin Jadi ada Si programmer Atau admin Ini saya pakai Gambar Supaya Gampang Visualisasi Di kepala Jadi kalau kita Bentuknya ngomong Atau tulisan Kan susah Visualisasi Di kepala Bisa admin Atau programmer Dan satu lagi Komponen manusia Yang 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 paling Menentukan Sebetulnya Adalah Pimpinan Pimpinan Oke Sekarang kita Saya kasih lihat Masalahnya Kuncinya Kuncinya Kalau kita main Cyber security Kalimat yang sering Dipakai Kayak gini Kekuatan anda Berada pada Titik terlemah anda Ngerti gak? Mudah-mudahan ngerti Jadi kekuatan anda Adanya di titik terlemah anda Kalau Semuanya kuat Gak ada titik lemah Berarti anda kuat banget Nah titik terlemah kita Biasanya ada di mana? Adanya di user Itu titik kelemahan kita Bisa user Kadang-kadang User bisa diganti Jadi nasabah Nasabah Kadang-kadang Bisa diganti Jadi pelanggan Bisa diganti Jadi kayak gitu lah ya Jadi kelemahan kita Adalah di user Nasabah Pelanggan Dan sebagainya Klien atau apalah Jadi kelemahnya kita Paling kelemahnya disini Seringkali Solusi yang dikasih Sama Corporate Perusahaan Pimpinan Adalah Kebanyakan solusinya Karena teknologi sih Teknologi Oke Terus Solusi lain Yang sering dilakukan juga Adalah Terutama Kalau di Republik ya Mereka bikin Aturan Dan sebagainya Jadi pimpinan Arahnya ke arah sini Jarang sekali Pimpinan yang Empower pelanggan Itu jarang Oke Nah Karena ini Gak dilakukan Yaudah Jebol Jadi sebenarnya Kuncinya ini aja sih Kalau mau ngeliat Kuliahnya Ada di Tadi Internet offline Ada disini Mana ya Ini mati-mati Coba Mana tadi Nah ini Internet safety Internet safety Nah ini ada Internet safety Oh cyber security lagi Salah Ada internet safety lah Pokoknya Mana tadi Ini dia internet safety Jadi Kuliahnya free online Bisa di internet safety Cuma yang bisa lulus dari sini Cuma dari 10 ribu Cuma 150 Ini internet safety ini Saya buat Waktu itu Gara-gara teman-teman Telkomsel Minta Ngajarin 3000 karyawan Waktu itu Bentuknya webinar Yang datang Cuma 300 Udah gitu Nanya saya kan Kira-kira Lu mau 3000 pinter Caranya gimana Kalau caranya Maka webinar kan Kacau ceritanya Yaudah Sinilah Saya bikinin free Udah Sini pakai Akhirnya ini Dipakai sama teman-teman Di bank Bank Indonesia Teman-teman yang lain Juga mulai pakai Kayak ginian Berapa perusahaan Juga mulai pakai Dan ini free Dan besok Tanggal 7 8 Eh 7 14 28 Kominfo Juga Akan Memandaikan CPNS nya Mereka Pakai inilah Kayak ginian Cyber security sih Mereka lebih karena Cyber security Tapi ini juga Akan dipakai juga Kira-kira gitu sih Gambaran gedenya Gitu Mas Ari Ya Baik Pak Jadi Harus Lagi-lagi banyak Membaca juga Atau Belajar juga Untuk Bagi Teman-teman ada yang Mau bertanya secara langsung Ke Pak Ono Atau Muslah Jumat Iya Memang di bagian Negara Indonesia Timur ya Sudah mulai Masuk Muslah Jumat Karena memang Kita dari seluruh Indonesia Dan Teman-teman ini Sangat Atau Bapak ini Sangat populer Pak Di teman-teman ini Pak Iya populer di antara Teman-teman laki-laki sih Biasanya Oke Nah Kalau belum ada Saya lanjut lagi nih Jadi Tadi sudah Belajar Kemudian Meningkatkan Awareness ke Tadi Ada user Atau pengguna Pak ya Iya Kemudian Setelah Kita ini Belajar Pak Kemudian Biasanya sih Kecenderuannya Pak Kalau belajar itu kan Dipakai untuk Kita sendiri gitu Pak ya Nah Akhirnya Tadi Bapak bilang Tulis Tulis Satu Kemudian Setelah Dicatat Ya Bagi keinginan Yang Disare gitu ya Pak Cara mencatat yang Mudah itu Gimana sih Pak Apa kita pakai notepad gitu aja Atau ada Tulis khusus Pak Yang memudahkan kita Untuk bisa Mencatat ketika ada Sesuatu yang kita pelajari Pak Bebas Merdeka itu Jadi saya awalnya Kertas Jujur Saya awalnya Kertas Cuman Ilang Kapok Jadi awalnya Kertas Ilang Terus Mulai Mikir Ke arah Wordpress Blog Segala macam Susah bikin linknya Gitu Ini saya kasih contoh ya Saya kasih contoh aja ya Saya kenapa pakai wiki Soalnya jadi gampang banget Buat bikin Ini sih sebenarnya Saya masuk lagi ke Naskahnya ya Masuk ke 5G Cuman nanti saya harus balikin ya Ini misalnya gini ya Saya edit nih Saya edit Ini bentuk Bentuk naskahnya kira-kira gini sih Jadi misalnya saya pengen Ngerubah cuman gini aja Saya pindahin nih Saya pindahin ke atas gitu ya Bisa gampang Ngerubah-rubahnya Enak banget Dan ini wiki ini Bisa di oprek rame-rame Berapa orang sekaligus Bisa ikutan Ngedit Ini kalau saya save Berubah nih Ini saya save ya Save changes Berubah nih tadi Jadi kacau Saya balikin lagi Ntar ngamuk Anak-anak ngamuk Ntar Saya balikin lagi ke sini Jadi kira-kira Caranya kayak gini Kalau saya Saya kayak gini Tapi Kalau mau pakai Google Doc Juga boleh sih Kalau emang biasa dengan Google Google Doc ya Ini saya pakai Punya istri lah Mana Google Doc Ya kalau Pasti tahu lah Kalau Google Doc ya Kan kita gampang juga Ngedit rame-rame nya Cuman Kalau wiki itu Bentuknya Karena dia bentuknya Ling-ling Jadi kita tidak dikotori Sama detail naskahnya Jadi kita cukup Ngeliat Ininya doang sih Kayak Ngeliat Judul-judul Bab-subab nya Yang kita edit Awalnya Jadi cuman gini doang Yang kita edit Bab-subab Udah gitu Detailnya bisa gak ada Awalnya Tapi nanti Kita bisa ngisi Misalnya kalau ini Kita klik udah masuk ke Ini ya Ini Nah mulai kayak gini Udah ada tulisannya Awalnya gak ada tulisan Nanti kita tulis Kayak gitu Jadi enak sih Kalau pakai wiki Lebih Bertahap prosesnya Gak langsung sih Kita harus ngedit Dokumen langsung Kak Gitu Kira-kira Kalau saya ya Tapi itu bebas sih Kebiasaan masing-masing aja Baik terima kasih Pak Jadi Bebas ya Mau di kertas Tapi Jangan sampai Mudah hilang gitu ya Yang penting Mulai dicatat dulu gitu ya Notepad juga gak apa-apa Tapi Jangan kayak Ini orangnya gak ada Soalnya Istri saya tuh Kalau nyatet Berantakan Dimana-mana Oke Pak Ada teman-teman Yang sudah mau tanya Pada surprise Boleh open mic Belum ada ya Pada malu-malu nih Pak Enggak ini pengalaman sih Pengalaman ya Pengalaman Saya mungkin harus kasih gambaran aja Saya berapa kali diundang Untuk ngasih Tentang cara bikin buku Waktu itu yang paling Paling gede itu Waktu itu Muhammadiyah Yang hadir 3.000 orang Udah gitu Saya tawarin Ini saya ajarin Buat apa Saya tawarin Kalau Anda pengen Ngedit buku Saya dampingi Free Gratis gak usah dibayar Oke Yang nongol 10 orang Oke Tapi yang Akhirnya jadi buku Gak ada Jadi rata-rata Gak jadi buku Semua sih Jadi walaupun Misalnya ini Saya tawarin Silahkan Kalau mau nulis buku Saya bisa dampingin Saya bisa kasih Panduan Saya panduan Pakai Sosial elektronik ya Saya kasih komentar Apa segala macam Biasanya udah gitu Gak ada sih orangnya Nah Kalau kita di kampus Caranya saya agak Agak otoriter Sedikit Jadi saya kasih pilihan Anda bisa Dapat nilai A Kalau Nyelesaikan kuis UTS UAS Kalau bagus A Atau Atau saya kasih lihat Beneran lah Di kuliah benerannya Emang kayak gitu Kuliahnya Onoma kacau Oke Misalnya Ini kuliah ya Data engineering lah Boleh Oke Ini Ini Untuk dapat nilai A Pengajar akan lebih suka Saya gedein ya Pengajar akan lebih Mana Hilang nih Pengajar lebih suka Kalau Anda nulis buku Daripada ujian Eksplisit saya tulis Kayak gitu Cuma dari 100 anak 200 anak Cuma 1 orang Biasanya nulis buku Jadi nulis buku Biasanya gak banyak Dan Kenapa saya sampai Stresin ke nulis buku Saya kasih Ini nulis buku Ini kampus saya Institut Teknologi Tangerang Selatan Bukan Institut Teknologi Bandung ya Jadi Institut Teknologi Tangerang Selatan Ini kampus baru Bayangin Kampus swasta Baru Terus mahasiswanya Cuma dapat Ijazah Sarjana Terus harus bersaing Dengan kampus-kampus lama Seperti ITB UI UGEM dan sebagainya Pasti kalahnya Jadi kalau mau menang Melawan mereka Ya harus Punya sesuatu yang lebih Salah satu yang lebihnya Adalah nulis buku Tadi sih Dan itu kerjanya gampang sih Nulis buku Saya kasih contoh yang real Dari penulis buku ya Ini Eva Maulina Ari Tonang Ini Bekas Pernah jadi Asisten saya Di kampus Bukan kampus ini Ini orangnya Perhatiin Ini ada mukanya Sisanya buku ya Sisanya buku Jadi Eva itu Tuh kan Buku-buku-buku-buku Ada orangnya juga Tapi ini udah punya anak Jangan khawatir Dia nulis buku Jadi dia awalnya Dari Stimik sih Stimik Kemudian dia ngelamar Kerja di Surya University Terus waktu kerja Di sama saya Saya Nongkrongnya di lab Dia juga di lab Yaudah tiap kali ketemu Pertanyaan dari saya Simpel aja Udah saya mana bukunya Lama-lama Satu tahun itu Bukunya tiga terbit Di LX Media Semua Bukunya tiga terbit Terus dia ngelamarlah S2 di IPB Terus diterima Dia sampe kaget-kaget Bingung-bingung Kok diterima saya Saya dari Stimik Biasa aja Kok keterima di IPB Tanya ke Administrasinya Kok saya bisa diterima Dari semua yang Ngelamar S2 Cuman kamu yang nulis buku Terus dia ngelamar juga Jadi PNS Sekarang dia PNS Di imigrasi Keterima juga Dan ternyata Karirnya Melesat banget Bisa dilihat Nih ada Nih Nih Cliff writing camp Apa segala macem Jadi dia banyak Ngerjain kayak gitu-gituan Di Ini ya Di imigrasi Kenapa bisa Sampai seperti itu Karena dari semua Sangkatannya dia Cuman dia yang nulis buku Jadi Penulis itu ternyata Ininya beda banget sih Auranya beda banget Sama yang normal gitu Walaupun secara ilmu Mungkin kita gak beda jauh ya Cuman Kalau dari sisi Orang Kalau udah ngeliat Penulis itu langsung Beda banget sih Sebenernya Jadi karirnya Melejit banget Dan Saya juga kenal Banyak penulis-penulis Yang lain Yang melejit-melejit Salah satunya Misalnya Inilah Ini penulis Buku Ini ya TCP IP itu Nah ini orangnya Ismail Fahmi Kalau anda tau Ini yang Yang Nganalisa drone Emprit Dan sebagainya Ini murid saya juga Gitu ya Jadi Hasilnya kayak gitu sih Penulis-penulis itu Biasanya kayak gitu Gitu Ceritanya Wah Jadi gak sabar Segera menulis buku nih Sabar ya Soalnya biasanya Butuh waktu Buat pertama kali Biasanya butuh waktu Beberapa bulan Sampai jadi bukunya Bukan tahunan Mbak ya Beberapa bulan ya Iya Enggak lah Kalau mau nulis Serius mah bulan Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Dapet Pak Ono mungkin Mbak Kalau yang Pemula mungkin Saya tiga hari 150 halaman Tiga hari Tapi lewat wiki dulu ya Wikinya udah jadi Langsung jadi bukunya Tiga hari sih Ya Baik Pak Teman-teman Ada waktu 6 menit lagi Sebelum kita Akhiri sesi EPN Book Club Di kali ini Yang ke-10 Mungkin ada yang Mau Pertanya Secara langsung Silahkan Open mic Nah ini ada Pak Apakah tujuan penulisan buku IP versi 6 Pak Simple Tujuannya sederhana banget sih Kayak gini ini masalah Ini masalah Kedaulatan Republik Indonesia Sebenarnya IP versi 4 itu habis Run out Oke Bisa lihat gambar-gambarnya Ini IP versi 4nya habis ya Ini IP versi 4 habis Ini habis kelihatan di sebelah sini Nanti kalau kita lihat lagi banyak IP versi 4 habis lah Kalau nanya Nah sekarang logika berfikirnya sederhana banget Bayangkan Handphone seluler Nomornya habis Orang gak bisa hubungan satu sama lain loh Karena nomornya habis Gitu ya Dan ini sudah terjadi dengan IP versi 4 Keliatannya kita operasional Enggak Servernya butuh IP versi 4 yang publik Dan itu IPnya mulai habis Dan harganya mahal banget Kalau kita mau tetap Exist di dunia internet Kita harus pindah ke IP versi 6 sih sebenarnya Jadi tujuannya kayak gitu sih Masalah survival bangsa Indonesia sih Sebenarnya kayak gitu Gitu ya Kalau enggak saya kasih lihat yang lebih dasyat IP versi 6 adoption Adopt Adopt Nulisnya gimana ya Adoption 2022 Biar kelihatan lebih seru lah Ini kita lihat di Google Ini Eh ya lah Balik lagi Oke Ini gambarnya Google Keliatan naik terus Nah ini kelihatan Kayaknya kelihatan ini lah Keliatannya makin hari makin banyak yang Maka IP versi 6 Ini kelihatan naik banget Supaya kita pada napsu Coba kita lihat per country adoption Nah ini mulai kelihatan Lebih seru nih ceritanya Ini kelihatan Amerika oke Eropa paling oke Arab oke India oke Nah ini lihat kalau biar-biar kita napsu Masukin ke Oceania ya kali ya Witsalah Asia berarti Nih Ya Napsu lah India 68% Thailand Eh Burma ini Thailand 42% Malaysia 58% Diatan Indonesia Berapa persen 13% Indonesia Jadi kelihatan Nah ini kita butuh pimpinan sih Pimpinan yang Ngerti teknologi Segala macem Ini masalah-masalah Survival Indonesia di internet Itu Kisahnya Oke mudah-mudahan terbayang Ya Kalau udah negeri orang-orang ngomong Pada stres pasti ya Ini Mungkin Saya tambahin pak Gampangnya kalau Temen-temen kan Gapaham nih IP-IP apa nih sih Mungkin Bahasa gampangnya Alamat internet pak ya Alamat internet buat Bisa Akses internet gitu pak ya Nomor Kalau di Seluler mah nomor telepon Nomor telepon Ini udah mau habis ternyata pak ya Bukan mau habis Udah habis Jadi servernya gak punya nomor Bayangin kita bikin server Tapi gak ada nomornya Nomornya habis Kalaupun ada harganya mahal Mati loh Tapi pimpinannya gak ngerti sih Gak ada unsur-unsur politik Atau unsur-unsur Dengan meningkatkan harga gitu Gak ada pak Tapi ya Gratis loh sekarang IP-Versi 6 IP-Versi 6 Iya gratis Kita risaf Itu per negara gak sih pak? Enggak harus Ya harus kenal Masa Valen Segala macem Kenal manusia Kakaian dikit Kalau saya minta gratis Mas Ari mungkin kita foto dulu kali Boleh-boleh Sebelum kita Dua menit lagi Akhir sesi ya Kita foto Bisa open cam teman-teman? Teman-teman bisa Di open camnya Kita ambil foto keluarga dulu Sebentar Foto keluarga Ya ada lagi Open cameranya Boleh teman-teman Kita Dari saya mungkin ya mas Ari ya Silahkan Boleh satu Dua Tiga Salaman kedua Satu Dua Tiga Ya Sudah selesai Silahkan dilanjut Pak Ono dan Mas Ari Ya Dalam waktu satu menit Stres Oh sebelum inilah Lupa Saya postingin email saya ya Kalau ada apa-apa silahkan kirim email Onoindo.net.id Sama Ono At Itts Dot Acid Kalau Pakai twitter bisa ke Ono Wipurbu Ya itu alamat-alamatnya Terutama kalau pengen kopi Perpustakaan saya silahkan Itu Ya Pak Ono Nanti kita kirimin Harvest Seikhlasnya berbagi Gak seserah Bebas Jadi memang Luar biasanya Pak Ono ini Setiap kali kita ada training Terakhir kita yang Cyber Analis Pak ya Cyber security analis yang di Cyber academy Waktu itu Sampai Hampir tengah malam pun lanjut Pak ya Habis-habis hour Ini Setiap pertanyaan Diarakan sama Pak Ono Lewat twitter aja Jadi Mesej Pak Ono adalah Waktunya yang saya tangkap adalah Ini biar gak Satu orang aja yang pinter Jadi semuanya bisa melihat Bisa belajar Bisa Dijelasinnya itu Sekalian ke semuanya gitu Masya Allah Itu Luar biasa Pak Jadi Visinya ini Ini Apa namanya Sangat Visioner lah Menurut saya Pak ya Untuk mencerdaskan bangsa Terutama Pak Bisa dilihat dari sisi lain sih Soalnya kalau orang Nanyanya sama kan capek ya Nerangin satu-satu Baik Terima kasih Gak terasa sudah 10.30 Kita Bersama Pak Ono Buat sharing dan ilmunya di hari ini Mudah-mudahan Pak Ono Kita semua diberikan nikmat sehat Biar Bisa bermanfaat bagi yang lain ya Bagi Semuanya Dan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehlah tips and tricks Bacain Iya Oke Saya leave dulu ya Makasih semuanya Ya terima kasih semuanya Teman-teman Terima kasih teman-teman